Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di curup channel 03 kali ini saya membuat video yaitu tentang regrouping di lingkungan sekolah ini ada dua SD yaitu SD7 dan SD8 sekarang mau dikabung menjadi SD7 Rejang Lebong kita simak videonya let's go check it out anak sekalian seluruhnya yang sip hari ini karena sip yang kemarin sudah ibu sampaikan nah dengarkan anak-anak kita sejak tanggal 31 Desember kemarin itu sudah ada surat resmi dari pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong SD kita ini sudah di regrouping namanya anak-anak disatukan ya jadi untuk sekarang ya kita tidak ada lagi sistem SD8 semuanya sudah menjadi menyatu menjadi SD7 Rejang Lebong ya jadi untuk anak-anak ibu yang terutama di SD8 kemarin ya jangan lagi menyebut kalian SD8 Hai karena SD8 sudah di regrouping menjadi SD7 Rejang Lebong paham anak-anak ya regrouping ini bukan kehendak dewan guru ya semuanya SD di Rejang Lebong ini ada kurang lebih 17 SD yang sudah di regrouping disatukan yang dua SD1 lokasi itu disatukan menjadi satu SD jadi untuk anak-anak semuanya nanti kalau orangtuanya bertanya di rumah ya Napa jadi SD7 nah kalian bisa sampaikan seperti yang sudah ibu sampaikan tadi paham anak-anak ngerti nah jadi untuk seluruh anak-anak ibu sekarang tidak ada lagi yang merasa SD8 semuanya SD7 ya mungkin kalian tadi heran ngapa guru-guru SD8 yang kemarin tidak ada tegak-tegak di SD kami ini ya karena kita sudah saya resmi disatukan digabung menjadi satu sekolah yaitu SD Negeri 7 Rejang Lebong nah untuk sementara waktu nomornya masih 7 mungkin nanti beberapa hari atau beberapa bulan ke depan itu mungkin ada lagi perubahan nanti perubahan nama atau nomor SD kita kemungkinan tidak 7 nanti nah ya paham nah disini ibu mohon ya ibu himbal kepada anak-anak sekalian jangan merasa ada lagi perbedaan antara SD7 dan SD8 waktu yang kemarin sejak tanggal 31 Desember itu sudah resmi semuanya menjadi SD7 nah ibu mohon kita sama-sama menjaga kekeluargaan kekompakan jadi ibu mohon ibu himbal kepada anak-anak sekalian kita semuanya sama-sama menjaga kekompakan ya keharmonisan tidak ada lagi merasa perbedaan antara SD atas dan SD bawah sudah menyatu kita satukan visi dan misi kita untuk memajukan sekolah SD Negeri 7 Rejang Lebong siap anak-anak alhamdulillah jadi nanti kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ini nanti itu akan diacak nak ya diacak kelasnya jadi yang kelas 1 di atas kemarin itu sudah diacak nanti jadi kelas yang baru demikian juga kelas SD yang di SD7 kemarin ya jadi itu diacak menyamakan persamaan ya tidak ada kelas yang kemarin kelasnya yang itu aja sudah ibu acak mungkin nanti atau lusa nama-nama setiap kelas itu sudah ditempel di kelas masing-masing ya jadi jagalah kekompakan di kelas masing-masing jangan ada merasa perbedaan kita sekarang sudah menyatu kita tinggal melaksanakan visi dan misi sekolah sekolah ya jadi nanti kalau ditanya orang tuanya bisa kalian menjelaskan ya nah ada lama bertanya tidak ada sudah jelas anak-anak ya ibu mohon jaga kekompakan ya mohon ini kalian masuk dulu ke kelas masing-masing yang seperti kemarin ya mungkin nanti atau lusa itu sudah tidak ada nama di kelasnya yang mana ya nah nanti setelah bubar masuk kelas jangan ribut nak jangan ada yang tendang-tendang pintu ya jangan ada yang nendang-nendang meja kalau gurunya belum masuk ke kelas kita jaga ketertiban kelas masing-masing paham anak-anak ya ibu rasa cukup itu yang dapat ibu sampaikan lebih dan kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bubar barisan tak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati